Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang mudiman dimanapun anda berada Selamat datang di channel Akasporji Saya aturkan terima kasih pada Semua pemirsa yang sudah Support channel ini dengan cara Like, Subscribe, dan Share Bagi anda yang belum Mohon dukungannya ya Untuk perkembangan channel saya Di segmen kali ini Saya akan memberikan Penjelasan bagaimana Menyeting Boss M E25 Gitar Multiple Effects Epek ini ada pengaturan Secara default atau bawaannya dari pabrik Tentu saja suara tersebut Bisa diubah sesuai dengan Karakter aransemen yang akan kita iringi Salah satunya Adalah distorsi atau LED Untuk suatu okes Dalam hal ini kita katakan saja Kita langsung saja Ini dia untuk Sesi edit kita masuk Ke write and exit Kita pijit sama-sama Sehingga tulisannya seperti ini Yaitu edit Artinya edit Ini untuk LED Untuk distorsi Tidak memerlukan clean Maka clean ini dilewat saja Biarkan tidak berkedip seperti ini Atau matikan saja boleh ya Oke kita langsung ke drive Kita kasih Variasinya di Angka 5 Ini nanti akan membawa kita Ke suatu bunyi yang kita harapkan Baik selanjutnya Untuk ke parameter 1 Kita kasih nilai 55 Oke Ini sudah 55 Yaitu fungsinya untuk Interval panjang pendeknya Suatu distorsi Adanya di drive ini Oke selanjutnya ke Parameter nomor 2 Tone nya kita kasih 35 Dan untuk Parameter 3 Volume Kita kasih 55 Siap Sekarang kita ke preamp Ini dia ada tulisannya kecil ya Preamp Di perangkat audio Itu namanya Tone control Dan disini ada nanti Yaitu Bass, Middle Atau Tribble Bagaimana cara Masuk ke preamp Kita tekan lama Agar berketip lebih cepat Ini dia sudah bisa diatur Oke Kita ke Ini biarkan Tidak diubah ya Langsung ke parameter 1 Ini Bass ini Saya kasih 55 Selanjutnya parameter 2 Tone Ini kita kasih 15 Ini middle Selanjutnya ke parameter nomor 3 Masih di tune control Atau Apa Preamp Ini dia Parameter 3 Kita kasih 55 Nah Jadi ini nanti akan keluar Suaranya Kita menginjak ke Led Atau Delay Ini Kita pijit Sudah berkedit Ini dibiarkan Ini dibiarkan Nah yang ini kasih 20 Delay Jadi delay ini Bunyi yang akan Mengikuti nanti Supaya Alat musik yang kita gunakan Dalam hal ini adalah Gitar bisa mengisi Suatu aransemen Dengan ditambahnya Delay ini Karena kalau tidak ada Suara yang Mengikuti Suara itu Seperti kosong Oke Ini sudah 20 Kita ke Ketiga Kita kasih 35 Kalau ini Kecepatan Delay Kalau ini Nilainya Delay Sekarang ke Ini Ada OD Atau DS Yaitu Overdrive Atau Distorsi Kita pijit Untuk Sesi ini 1 2 3 Ini dibiarkan Nah ini Kasih 45 Yang terakhir Kita ke Modulation Atau disini Menu Heavy Oke Kita pijit Sudah berkedip Siap di edit Di modulation Kita 1 2 3 Ini Dibiarkan Saja Langsung Ke 55 Ini Oke Sekarang kita Ke Repurb Nanti Suara Distorsi Yang kita Bawakan Saat kita Live Atau saat Kita Meliru Suatu Orkes Akan Lebih Berkarakter Jika Repurb Ini Diatur Juga Ini 1 2 3 Biarkan Saja Kita Langsung Ke Ini Yang terakhir Ini 55 Juga Jadi Tidak Terasa Hambar Atau Tidak Bypass Tapi Ada Suatu Gemak Seperti Epec Di Suatu Ruangan Cungkup Simple Hanya Perlu Keakurasian Saja Perlu Ketelitian Nah Untuk Sesi Menyimpan Ride Ini Pijit 2 Kalis Sudah Tersimpan Baik Pemerintah Sepertinya Masih ada 1 PR Lagi Yang Harus Kita Lakukan Ya Ini Bahwasannya Epec Ini Suka Mengeluarkan Bunyi Noise Atau Bunyi Yang Tidak Diperlukan Apalagi Dengan Pick up Yang Sensitive Maka Kita Bisa Melakukannya Dengan Seperti Ini Edit Setelah Edit Kita Pijit Exit Bersama Memory Up Ini Bersamaan Oke Jadi Hilang Ya Noise Setelah Itu Kita Simpan Save Kita Coba Seperti Apa Suaranya Nomor 60 Tetap Ya Saya Akan Membawakannya Dalam Suatu Lagu Yaitu Intro Dan Interlude Dari Lagu Epita Mala Selamat Malam Baik Benerza Mari kita Coba Cara Keseluruhan Atau Block Settingan Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Seperti Apakah Noise Sudah Hilang Ya Oke Nah Seperti Ini Jadi Suaranya Cukup Bersih Untuk lagu Selamat Malam Itu Adalah Dari E Minor Disana Ada Nada Kromatis Jadi Membutuhkan Permainan Yang Cukup Teliti Untuk Settingan Pickup Saya Memakainya Full Range Jadi Semuanya Dimasukkan Agar Suaranya Tebal Nah Ini Ada Hambaker Dan Ada Yang Tersegi Seperti Ini Edu Video Mari buddy Uhh Y If Für Al People vague Dan tracks Pr De Baik pemirsa, saya rasa cukup sekian ya settingan ini Mengenai bunyi hampir sama dengan seorang menyukai warna Jadi itu adalah selera Jadi penekanannya dalam segmen atau tayangan ini Yaitu tentang cara settingnya saja Dan tip pemirsa bisa mengeksplotnya lebih Baik lagi, mau suaranya bagaimana? Saya hanya memberikan clue atau caranya Semoga bermanfaat, khususnya bagi Anda musisi Sampai jumpa di segmen berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh